Pemunan Nasional, serta untuk mewujudkan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2020 tentang manajemen PNS terkait pemenuhan hak untuk memperoleh pengembangan kompetensi bagi ASN, minimal 20 jam pelajaran bagi pegawai negeri sipil, dan maksimal 24 jam pelajaran bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Kalimantan Timur, Corporate University ASN tangguh untuk Indonesia Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur resmi terbentuk pada tahun 1991 berdasarkan surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur No. 831.822.4553 tanggal 11 Maret 1991 dengan nomenklatur pendidikan dan latihan Provinsi Kalimantan Timur yang dikukuhkan dengan keputusan Menteri Dalam Negeri No. 844.212.2589 tanggal 15 Februari 2004 Pembentukan lembaga tersebut didasarkan atas kebutuhan nyata akan adanya aparatur pemerintah daerah PNS yang berkarakter kepelayanan masyarakat melalui keterpaduan pengetahuan, keterampilan, dan sikap terpuji Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur bertujuan mewujudkan sumber daya manusia aparatur profesional terhadap pelayanan publik Sasaran Meningkatnya mutu pelayanan penyelenggaraan pengembangan kompetensi Berkembangnya pengelolaan sertifikasi kompetensi Meningkatnya pemenuhan hak ASN untuk memperoleh pengembangan kompetensi sebanyak minimal 20 jam pelajaran per tahun Semoga ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur ke depan lebih meningkatkan kualitas kinerja dan bekerja secara profesional guna mendukung visi dan misi Gubernur Kalimantan Timur mewujudkan ASN tangguh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, jangan lupa di like dan follow seluruh akun media sosial BPSDM Prof. Kaltim Ditunggu ya! Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum Pak Aswat Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali nih Pak Aswat Kita langsung mulai saja ini mungkin Pak Aswat Sambil bubuk kepala mungkin bukaban Terima kasih 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Dan salam sejahtera untuk kita semua Hari ini hari yang berbahagia Samerinda cukup cerah Sebelum Memulai sesi webinar hari ini Saya izinkan saya memperkenalkan diri dulu Dengan membuah awali dengan sebuah pantun Wah aduh Karena memang sudah jadi trennya di tempat kami nih Pak Aswat Jadi ke Balikpapan Membeli pepaya Pepayanya untuk sang bini Ijinkan perkenalkan nama saya Muhammad Deni Sahroni Cakepnya gak ada nih cakepnya nih Tepuk tangannya mana ini Cakep 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 Baik Bapak Ibu sekalian peserta Sharing session episode 46 Jadi akhir tahun 2023 Hari ini kita akan Mendiskusikan Tema yang sangat menarik sekali Yaitu tema tentang Mana ini ya Yang ada mungkin kepada peserta Sebelum saya memulai sesi ini Ada beberapa ketentuan Yang perlu kita perhatikan bersama Yang pertama Agar dapat menggunakan Background yang sudah kami bagikan Kemudian Juga nanti dapat Menonaktifkan audionya Jika belum Dipersilakan untuk berbicara Ya Kami lanjutkan Untuk sharing session episode 46 Di akhir tahun 2023 ini Temanya yang sangat menarik sekali Yaitu Tema dengan Pengembangan kompetensi ASN Berdasarkan undang-undang Nomor 23 Undang-undang nomor 20 Tahun 2023 Yang mana Sesi ini sangat menarik Karena pengembangan kompetensi Merupakan Hal yang Wajib bagi setiap ASN Kalau kita melihat dari Undang-undang Undang-undang ASN yang terbaru ini Sehingga ini Kewajiban kita Sebagai seorang ASN Harus selalu Mengembangkan Kepetensi kita Karena kalau kita baca Salah satu bentuk Pengembangan kompetensi ini Merupakan bagian dari Manajemen ASN Kalau kita lihat ya Yang mana Pengembangan kompetensi itu Dapat dilakukan Melalui pembelajaran Secara terus-menerus Agar kita tetap relevan Dengan Tuntutan organisasi Hari ini Bersama kita telah hadir Bapak Dr. Muhammad ASWAT Sebagai Kepala Kuslat Bank KDOD Jadi Samarinda Yang akan menjelaskan Tentang pengembangan Kompetensi Untuk sesi ini Nanti akan kita berikan Waktu sekitar Kurang lebih 40 menit Paswat ya Kurang lebih 40 menit Nanti setelah itu Nanti kita akan melakukan Lebih banyak sesi Sharing dan diskusi Bersama Para peserta Yang hari ini Telah hadir bersama kita Kurang lebih Sekitar Kalau ini sudah Sudah cukup banyak Yang bergabung Bersama kita Baik saya persilahkan Kepada Pak Muhammad ASWAT Untuk Menyampaikan materinya Saya persilahkan Pak Ya Makasih Mas Denny Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Salam sejahtera Untuk kita sekalian Bapak Ibu Yang kami hormati Kami banggakan Pertama Ijinkan saya menyampaikan Terima kasih Penghargaan Kepada BPSDM Provinsi Kalimantan Timur Yang Mempercayakan Kepada saya Untuk berbicara Tentang Pengembangan Kompetensi ASN Dengan Keluarnya Peraturan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Saya ingin Mengawali Dengan mengatakan Bahwa Di dalam Undang-Undang 20 Tahun 2023 Ini Ada Kurang lebih 25 Pasal Yang Menghendaki Adanya Peraturan Pemerintah Lebih lanjut Dan Di bagian Akhir Disebutkan Bahwa Peraturan Pemerintah Ini Harus Dalam Kurung Waktu 6 Bulan Setelah Diundangkan Harus Sudah Muncul Demikian Sampai Hari Ini Kita Belum Melihat Peraturan Pemerintah Itu Oleh Karena Itu Saya Mungkin Hanya Berbicara Sepintas Tentang Apa Yang Diharapkan Di Dalam Undang-Undang 20 2023 Lalu Yang Kedua Apa Yang Lembaga Administrasi Negara Telah Laksanakan Dan Akan Laksanakan Tentu Saja Kebijakan Kebijakan Ini Muncul Dari Deputi Kami Deputi Kebijakan Pengembangan Kompetensi ASN Di Lembaga Administrasi Negara Karena Itu Saya Tidak Berbicara Secara Pribadi Tetapi Ini Adalah Bagian Dari Kebijakan Yang Ada Juga Di Lembaga Administrasi Negara Baik Bapak Ibu Sekalian Ijinkan Saya Memperlihatkan Materinya Sudah Nampak Sudah Terlihat Pak Tinggal Di Ini Jadi Pengembangan Kompetensi ASN Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Ini Kami Akan Mencoba Fokus Pada Dua Aspek Ketama Yaitu Kebijakan Bank Kom ASN Itu Sendiri Apa Pentingnya Kompetensi Dan Ara Bank Kom ASN Dan Implikasi Kedepan Yang Kedua Ekosistem Transformasi Bank Kom ASN Kedepan Itu Bagaimana Apa Saja Yang Harus Dilakukan Dan Nanti Kita Akan Melihat Apa Bagian Akhir Dari Papahan Baik Bapak Ibu Sekalian Kalau Kita Bicara Tentang Pengembangan Kompetensi Saya Ingin Memulai Dulu Dengan Pandangan Tentang Apa Itu Pengembangan Kompetensi Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Supaya Kita Apa Nyambung Apa Tidak Kalau Kita Melihat Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengembangan Kompetensi Itu Adalah Proses Jadi Sekali Lagi Adalah Proses Proses Apa Proses Untuk Meningkatkan Keterampilan Pengetahuan Dan Sifat-sifat Positif Lainnya Yang Dimiliki Oleh Individu Ata Kelompok Jadi Ada Proses Sifat-sifat Positif Yang Lebih Bagus Dalam Rangka Apa Untuk Mencapai Tingkat Kinerja Atau Hasil Yang Lebih Baik Jadi Kalau Kita Melihat Sekali Lagi Pengembangan Kompetensi Ini Adalah Sebuah Proses Tetapi Ujungnya Adalah Pencapaian Tingkat Kinerja Atau Hasil Kerja Yang Lebih Baik Artinya Apa Nyambung Antara Individu Atau Kelompok Yang Melakukan Proses Pengembangan Kompetensi Dengan Organisasi Dimana Yang Bersangkutan Berada Nah Ini Adalah Bagian Penting Yang Harus Kita Sepakati Dulu Dan Kalau Kita Melihat Bagaimana Pentingnya Kompetensi Itu Kita Misalnya Saya Ingin Memperlihatkan Satu Contoh Dulu Sebelum Kita Lebih Jauh Mengurai Di Di Dalam Ini Kapal Pesiar Yang rusak Tiba-tiba Ada Bapak tua Bawa tas Kecil Biasanya Kalau kita Melihat Seperti Kapal Pesiar Yang rusak Ini Tentu Pemikiran Kita Pasti Ada Hal Yang Sangat Krusial Yang Harus Diperbaiki Yang Membutuhkan Banyak Pihak Yang Terlibat Dalamnya Lalu Apa Yang Dilakukan Dia Keliling Periksa Mesin Kapal Dan Ternyata Dia Hanya Mengambil Satu Palu Lalu Memberikan Pukulan Kecil Terhadap Bagian Yang Dianggap Rusak Itu Dan Ujungnya Kapal Itu Hidup Lagi Atau Bisa Berjalan Lagi Ini Apa Namanya Materi Yang Pernah Kami Dapatkan Dalam PEN Ya Menurut Saya Ini Menunjukkan Bahwa Betapa Kompetensi Itu Memberikan Nilai Yang Lebih Tinggi Harga Yang Lebih Tinggi Dari Keahlian Seseorang Karena Kompetensinya Kita Melihat Ketika Selesai Diperiksa Meskipun Hanya Palu Kecil Kemudian Pukulan Pukulan Kecil Tetapi Itu Dapat Dari Kurang Lebih Tujuh Hari Tadi Tidak Bisa Berjalan Kapal Pesiar Itu Akhirnya Bisa Jalan Lagi Lalu Tiba-tiba Dia Menyodorkan Bil Harganya 300 Juta Pemilik Kapal Heran Kenapa Begitu Mahal Padahal Hanya Pukulan Kecil Hanya Dengan Palu Saja Atau Martir Saja Ternyata Setelah Diberikan Maka Memang Hamernya Hanya 100 Ribu Tetapi Kemampuan Melihat Kemampuan Mengidentifikasi Keterampilan Dan Semacamnya Itu yang Mahal Sehingga Dia meminta 300 Juta Rupiah Ini Sekedar Ilustrasi Kecil Tetapi Ini Menunjukkan Bahwa Kompetensi Itu Meskipun Kita Melihat Hanya Sederhana Tetapi Prinsipnya Itu Menjadi Sangat Berarti Karena Kompetensi Ini Harus Menjadi Perhatian Kita Sehingga Dalam Konteks Pengembangan Kompetensi Itu Tidak Bisa Dengan Serta Muncul Kompetensi Itu Tidak Sinsalabin Tetapi Membutuhkan Waktu Membutuhkan Ketekunan Bahkan Membutuhkan Konsistensi Itulah Yang Menyebabkan Akhirnya Orang yang Memiliki Kompetensi Itu Menjadi Expertis Dan Akhirnya Menjadi Mahal Ini Betapa Pentingnya Kompetensi Itu Nah Bapak Ibu Sekalian Kalau Kita Melihat Kita Kembali Ke Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Pada Pasal 21 Ayat 2.f Disitu Dikatakan Bahwa Pengembangan Kompetensi Masuk Dalam Komponen Penghargaan Dan Pengakuan Terhadap ASN Apa yang Ingin Saya Katakan Dalam Pasal 21 Ayat 2.f Ini Menunjukkan Bahwa Upaya Pengembangan Kompetensi Itu Tidak Tidak Lepas Dari Upaya Penghargaan Dan Pengakuan Bagi ASN Itu Dampaknya Apa Ujungnya Adalah Orang yang Memiliki Kompetensi Yang Bagus Seharusnya Mendapatkan Penghargaan Yang Bagus Seharusnya Mendapatkan Pengakuan Yang Bagus Bahkan Pada Ayat 8 Dikatakan Bahwa Pengembangan Kompetensi Merupakan Bagian Dari Pengembangan Diri ASN Selain Pengembangan Talenta Dan Kalau kita Maknai Lebih Jauh Mohon Maaf Karena Ini Belum Nyambung Belum Ada Peraturan Pemerintah Yang Mengatur Lebih Jauh Tetapi Kalau Kita Maknai Pernyataan Pernyataan Di dalam Pasal Pasal Yang Ada Dalam Undang 20 Tahun 2023 Ini Maka Seharusnya Pengembangan Talenta Pengembangan Karir Setiap Pegawai ASN Tidak Boleh Dilepaskan Dari Pengembangan Kompetensi Yang Bersangkutan Karena Pengembangan Kompetensi Merupakan Bagian Dari Pengembangan Diri ASN Selain Pengembangan Talenta Dan Karir Itu Bersendiri Bapak Bapak Sekalian Pada Ayat Yang Lain Dikatakan Bahwa Misalnya Pada Pasal 20 Mengatur Bahwa Pegawai ASN Dapat Menduduki Jabatan Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia Dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Sesuai Dengan Kompetensi Yang Dibutuhkan Ini Menunjukkan Pada Pasal Ini Menunjukkan Bahwa Kompetensi Itu Memegang Perang Penting Untuk Pengembangan Karir Setiap Pegawai Bahkan Dapat Menduduki Jabatan Di TNI Maupun Di Kepolisian Tetapi Basisnya Adalah Kompetensi Yang Dibutuhkan Sesuai Dengan Kompetensi Yang Dibutuhkan Begitu Pula Sebaliknya Pada Pasal 19 Artinya Pegawai TNI Dan Pegawai Kepolisian Republik Indonesia Itu Juga Bisa Menduduki Jabatan Tertentu Di Dalam Rana ASN Itu Sendiri Tapi Dasarnya Adalah Kompetensi Yang Dibutuhkan Itulah Sebabnya Maka Bahwa Undang-Undang Ini Memberikan Kewenangan Bagi ASN Untuk Mengisi Jabatan TNI Dan Polri Dan Sebaliknya Serta Memberikan Kesetaraan Dalam Pengembangan Karir Berdasarkan Sistem Merit Antara ASN Prajurit TNI Dan Anggota Polri Sekali lagi Pengembangan Karir Pengembangan Kompetensi Itu Menjadi Satu Kesatuan Yang Tidak Bisa Terpisahkan Berdasarkan Undang-Undang Ini Nah Coba Kita Lihat Apakah Memang Betul Penting Pengembangan Kompetensi Ini Kita Lihat Mungkin Bapak Ibu Sudah Jarang Melihat Penjaga Pintu Tol Demikian Juga Taylor Bank Sudah Tidak Terlalu Masif Lagi Kita Saksikan Tidak Seperti Beberapa Tahun Yang Lalu Bahkan Untuk Meng-capture Sebuah Wilayah Ada Pilot Ada Kameramen Dulu Sekarang Sudah Tidak Bisa Lagi Harus Dirkantikan Jadi Dalam Kurun Waktu Pada Tahun 2009 Misalnya Kita Melihat Contoh Seperti Ini Lalu 2019 Sudah Muncul Seperti Ini Maka Apa Yang Hilang Ada Dua Pekerjaan Yang Hilang Di Atas Ini Ada Pilot Yang Sudah Tidak Lagi Berfungsi Untuk Meng-capture Beberapa Wilayah Dan Ada Kameramen Yang Digantikan Oleh Satu Jenis Hasil Buatan Manusia Yang Berupa Drone Begitu Juga Misalnya Penyewaan DVD Yang Sudah Mulai Tidak Ada Pengawas Parkir Sudah Mulai Tidak Ada Apa Yang Ingin Saya Sampaikan Kepada Bapak Ibu Sekalian Saya Ingin Membawa Kita Kedalam Salah Satu Pasal Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Yang Pada Pasal 49 Mengatakan Bahwa ASN Wajib Melakukan Pengembangan Kompetensi Melalui Pembelajaran Secara Terus Menerus Ini kata Kuncinya Wajib Tapi Dilaksanakan Secara Terus Menerus Pembelajarannya Secara Terus Menerus Lalu Lalu Apa Harapannya Agar Tetap Relevan Dengan Tuntutan Organisasi Artinya Apa Perubahan Perubahan Yang Begitu Masif Dalam Organisasi Ini Akan Bisa Diatasi Ketika Organisasi Itu Terbangun Budaya Belajar Yang Terus Menerus Dan Inilah Yang Dikendaki Oleh Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Bahkan Pada Aspek Lain Dikatakan Bahwa Metode Pengembangan Kompetensi ASN Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Itu Akan Dilaksanakan Secara Terintegrasi Dengan Bidang Pekerjaan Jadi Jangan Sampai Pekerjaan Kita Itu Tidak Bisa Kita Antisipasi Perubahan Perubahan Kedepan Hanya Karena Kita Tidak Melakukan Pengembangan Kompetensi Dan Dalam Undang Undang Ini Mengapa Harus Wajib Antara Lain Karena Perubahan Perubahan Itu Sangat Cepat Disrupti Itu Sangat Cepat Dan Kadangkala Masif Sehingga Mau Tidak Mau Harus Selalu Dilakukan Proses Pengembangan Kompetensi Dalam Rangka Mewujudkan Harapan Harapan Dari Organisasi Itu Sehingga Kata Kunci Dari Pasal Ini Adalah Bahwa Pertama Harus Relevan Dengan Tuntutan Organisasi Apapun Pengembangan Kompetensi Yang Lakukan Setiap Individu Harus Relevan Dengan Tuntutan Organisasi Yang Kedua Terintegrasi Dengan Bidang Pekerjaan Jadi Dilaksanakan Secara Terintegrasi Dengan Bidang Pekerjaan Yang Ada Nah Kalau Kita Melihat Pada Aspek Lain Adalah Bahwa Pengembangan Kompetensi Itu Juga Harus Menjadi Bagian Penting Dan Saling Terkait Dengan Komponen Management ASN Nah Kalau Kita Melihat Management ASN Itu Mulai Dari Proses Awal Recruitment Sampai Pada Proses Sampai Pensiun Di Dalamnya Ada Pengembangan Karir Dan Semacamnya Jadi Pengembangan Kompetensi Ini Terkait Dengan Komponen Management ASN Lalu Yang Berikut Harus Terhubung Dengan Pegawai ASN Lain Apakah Itu Lintas Instansi Pemerintah Maupun Dengan Pihak Pihak Terkait Inilah Pentingnya Model Yang Ada Saat Ini Dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 Yang Kalau Kita Bandingkan Dengan Undang Undang 5 2014 Misalnya Terintegrasi Ini Biasa Disebut Dengan Model Corporate University Sehingga Sekali Lagi Bapak Ibu Sekalian Yang Dibutuhkan Adalah Perlu Ada Kejelasan Jabatan ASN Itu Menjadi Sangat Penting Kenapa Karena Pengembangan Kompetensi Ini Juga Seperti Yang Saya Katakan Tadi Terkait Dengan Komponen Management ASN Seperti Misalnya Pengolahan Kinerja Dan Pengembangan Talenta Dan Karir ASN Sehingga Jabatan Itu Menjadi Sangat Penting Dalam Konteks Yang Lain Bahwa Kejelasan Jabatan Tidak Hanya Membuat ASN Menjadi Fokus Dengan Tugas Pokok Dan Fungsinya Tetapi Juga Membuat Mereka Untuk Fokus Pada Pengembangan Kompetensi Sesuai Dengan Bidang Kerja Jadi Setiap Individu Kalau Sudah Seperti Ini Modelnya Maka Setiap Individu Akan Merasa Bahwa Pengembangan Kompetensi Itu Menjadi Sebuah Keharusan Karena Itu Akan Berdampak Selain Pada Karir Tetapi Juga Berdampak Pada Upaya Untuk Mengoptimalkan Pekerjaan Pekerjaannya Sesuai Dengan Tugas Pokok Dan Fungsinya Dan Inilah Yang Secara Rinci Misalnya Kita Bisa Lihat Apa Yang Membedakan Antara Undang Undang 5 2014 Dengan Undang Undang 20 2023 Misalnya Dalam Konteks Kewajiban Hak Dan Kewajiban Dalam Undang Undang 5 2014 Hanya Merupakan Hak Bagi Pegawai ASN Kalau Kita Bicara Hak Kalau Mau Memanfaatkannya Silahkan Tapi Kalau Tidak Mau Boleh Jadi Juga Tidak Apa Tetapi Di Undang Undang 20 Tahun 2023 Ini Menjadi Kewajiban Bagi Setiap ASN Yang Lain Dalam Konteks 3K Memiliki Hak Kompetensi Yang Berbeda Sementara Dalam Undang Undang 20 Memiliki Kewajiban Yang Sama Dalam Pengembangan Kompetensi Jadi Kewajibannya Sama Lalu Metode Dalam Pengembangan Kompetensi Sifatnya Parsial Pada Saat Undang Undang 5 2014 Tetapi Undang 20 Sifatnya Terintegrasi Bagaimana Dengan Peran Pimpinan PT Utama Media Pratama Administrator Pengawas Bertanggungjawab Dan Berperan Dalam Mengelola Memotivasi Dan Mendukung Pengembangan Pegawai ASM Kalau Kita Memperhatikan Model-model Yang Dimunculkan Maka Tidak ada Pilihan Lain Bapak Ibu Sekalian Pengelolaan Pengembangan Pengembangan Kompetensi Basisnya Pada Corporate University Nah Sebelum Sampai Pada Corporate University Saya Ingin Juga Memberikan Beberapa Tantangan Yang Kita Hadapi Saat Ini Dalam Pengembangan Kompetensi ASM Pertama Budaya Belajar Yang Rendah Setuju Atau Tidak Sadar Atau Tidak Masih Banyak Kita Hadapi Kondisi Seperti Ini Yang Kedua Belajar Belum Berdampak Secara Optimal Bagi Perilaku ASM Dan Kinerja Organisasi Ini Kondisi Yang Kedua Yang Ketiga Sistem Yang Terfragmentasi Dikelola Masing Masing Instansi Dan Eksklusif Jadi Instansi A Melakukan Pengembangan Kompetensi Instansi B Juga Melakukan Instansi C Dan Seterusnya Dan Seterusnya Dan Itu Terfragmentasi Dan Sifatnya Boleh Jadi Bersifat Eksklusif Belum Lagi Misalnya Anggaran Yang Terbatas Bahkan Pengembangan Kompetensi Belum Mendukung Rencana Pembangunan Dan Rencana Strategis Organisasi Ini Yang Kesering Kita Lihat Meskipun Saya Juga Ingin Mengatakan Bahwa Tidak Semua Penyelenggara Pelatihan Proses Pengembangan Kompetensi Berjalan Seperti Itu Tetapi Kondisi Yang Ada Masih Banyak Atau Masih Ada Berapa Hal Yang Menjadi Kondisi Seperti Ini Menjadi Tantangan Di Dalam Pengembangan Kompetensi Bagaimana Mengatasi Ini Kami Akan Coba Memberikan Beberapa Solusi Sesuai Dengan Kebijakan Yang Ada Di Lembaga Senegara Oleh Karena Itu Transformasi Bank Horm Itu Harus Bisa Memberikan Jaminan Kepada Empat Aspek Pertama Harus Menjamin Akses Belajar Bagi Semua ASN Secara Efisien Karena Anggaran Terbatas Maka Harus Lakukan Secara Efisien Dan Pada Semua ASN Kenapa Harus Semua ASN Karena Ini Merupakan Kewajiban Bukan Lagi Sekedar Hak Yang Kedua Harus Mampu Membangun ASN Untuk Merdeka Belajar Atau ASN Merdeka Belajar Yang Ketiga Transformasi Pengembangan Kompetensi Harus Mampu Membangun Karakter ASN Berdasarkan Nilai-nilai Berakhlak Kita Sudah Memiliki Nilai-nilai Values Bagi ASN Dan Yang Keempat Adalah Harus Bisa Menciptakan High Impact Learning Yang Mendukung Transformasi ASN Dan Birokrasi Bagaimana Model High Impact Learning Ini Ada Dampak Dari Proses Pembelajaran Dampaknya Gimana Harus Nyambung Dengan Kinerja Organisasi Harus Nyambung Dengan Apa Yang Diharapkan Oleh Organisasi Inilah Tujuan Transformasi Bankom Kedepan Yang Akan Dilakukan Sehingga Strateginya Adalah Mengembangkan Kebijakan Bankom Yang Menjamin Akses Bagi Semua ASN Mampu Memberikan Dampak Nyata Bagi Peningkatan Kinerja Organisasi Yang Berikut Integratif Dan Efisien Dalam Mewujudkan Pengalaman Belajar Tentu Saja Dalam Konteks Ini Pengalaman Belajar Setiap Individu Dengan Individu Yang Lain Perlu Menjadi Referensi Tersendiri Melalui Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Kalau Kita Melihat Ada Dalam Mentransformasikan Bankom ASN Berdasarkan Undang-Undang 20 2023 Pertama Ada Akses Bagi Semua ASN Wajib Memberikan Dampak Nyata Bagi Peningkatan Kinerja Organisasi Terintegrasi Dan Integratif Dan Efisien Karena Anggaran Kita Sangat Terbatas Maka Harus Memanfaatkan Berbagai Resources Agar Bisa Lebih Efisien Dan Memanfaatkan Teknologi Yang Ada Nah Bapak Ibu Sekalian Untuk Itu Maka Prinsip Pengembangan Bankom ASN Paling Tidak Ada Empat Tadi Seperti Yang Kami Sampaikan Akses Untuk Semua Berdampak Efisien Dan Integratif Lalu Bagaimana Bisa Mewujudkan Ini Sebelum Sampai Kembal Kesana Maka Ada Dua Tiga Pertanyaan Pertama Kompetensi Masa Depan Seperti Apa Yang Perlu Dikembangkan Oleh ASN Lalu Kedua Bagaimana Menciptakan Budaya Belajar Itu Lewat Learning Organization Yang Yang Ketiga Berapa Lama Wakti Yang Dibutuhkan Untuk Tumbuh Tumbuhkan Learning Culture Di Sebuah Organisasi Ini Pertanyaan Pertanyaan Lepas Yang Saya Kira Perlu Menjadi Perhatian Kita Kedepan Dalam Rangka Memujudkan Harapan Harapan Yang Ada Undang Undang 20 2023 Ini Namun Untuk Yang Terakhir Ini Saya Ingin Mencoba Memberikan Sedikit Informasi Menurut Global Research Tahun 2009 Bahwa Untuk Bisa Mewujudkan Values Itu Bukan Waktu Yang Singkat Habit Paling Tidak Tiga Bulan Harus Dipraktekan Kemudian Praktiknya Harus Dibiasakan Kemudian Praktiknya Satu Tahun Prosesnya Dua Tahun Sistemnya Lima Tahun Culture Berbisa Menjadi Betul Betul Culture Ketika Optimal Pada Saat Sekitar Sepuluh Tahun Dan Values Itu Akan Bisa Terbangun Kalau Ini Terbangun Dari Awal Dampaknya Nanti Akan Terlihat Hasilnya Nanti Akan Terlihat Kurang Lebih Sepuluh Tahun Akan Datang Jadi Sekali Lagi Pengembangan Kompetensi Ini Bukan Instant Tetapi Memerlukan Proses Itulah Tadi Definisi Pertama Yang Saya Perlihatkan Di Dalam Slide Pertama Itu Dari Kamus Besar Bahasa Indonesia Bahwa Pengembangan Kompetensi Itu Adalah Proses Nggak Boleh Instant Nah Bapak Ibu Sekalian Yang Berikut Saya Ingin Bernihatkan Apa Yang Telah Dibangun Dikembangkan oleh Lembagaan Misrasi Negara Dan Apa Yang Akan Dikembangkan Kedepan Dalam Konteks Mewujudkan Harapan Harapan Yang Ada Di Dalam Undang Undang 20 2023 Ini Khususnya Transformasi Pengembangan Kompetensi Kami Melihat Lembaga Administrasi Negara Melihat Bahwa Ada Empat Elemen Ekosistem Transformasi Pengembangan Kompetensi Mulai Dari Desain Program Teknologi SDM Dan Quality Assurance Mohon maaf Moderator Saya Mohon izin Menggunakan Waktu Agak Lebih dari 40 menit Dari apa Ini Bisa Lebih Jelas Nah Coba kita Lihat Desain Program Saat Ini Lembaga Administrasi Negara Telah Mengembangkan Model Pelatihan Dasar CPNS Yang Sudah Berjalan Awal 2021 Lalu Dan Seterusnya Ya Saya Tidak Ingin Memperlihatkan Membacakan Satu Persatu Tetapi Saya Kira Bapak Ibu Sebagian Besar Penyelenggara Pelatihan Sudah Mengetahui Dan Basisnya Sudah Diimplementasikan Yang Saya Ingin Katakan Adalah Bahwa Harapan Yang Ingin Diwujudkan Dengan Model-model Sekarang Adalah Bahwa Hasil Belajar Itu Harus Fokus Pada Kreatif Problem Solving Di tempat Kerja Dan Yang Kedua Adalah Aktualisasi Nilai-nilai Berakhlak Itu Kalau kita melihat Pelatihan Dasar Kalau Pelatihan Kepemimpinan Sampai Dengan Saat Ini Kita Masih Mengimplementasikan Beberapa Model-model Pembelajaran Sekaligus Juga Dengan Metode-metode Yang Ada Dan Sampai Pada Harapan-harapan Yang Ada Misalnya Untuk Pelatihan Kepemimpinan Kita Meneruskan Metode Kolaboratif Meneruskan Action Learning Kalau Di Apa Namanya Di PKP PKA Ada Hasil Belajar Yang Bersifat Aksi Perubahan Kemudian PKN 1 PKN 2 Ada hasil Belajar Berupa Policy Brief Dan Proyek Perubahan Nah Harapannya Adalah Double Track Curriculum Yang Mendukung Future Skill Itu Yang Diharapkan Di Dalam Pelatihan Kepemimpinan Yang Ada Selama Ini Namun Demikian Bapak Ibu Sekalian Dalam Tahun 2023 Ini Lembaga Administrasi Negara Juga Sudah Membuat Kebijakan Bahwa Output Dari Pelatihan Kepemimpinan Itu Khususnya Yang Berkaitan Dengan Proyek Perubahan Dan Aksi Perubahan Harus Bisa Memberikan Dampak Terhadap RBI Tematik Harus Bisa Memberikan Dukungan Terhadap Upaya Pemerintah Untuk Mewujudkan RBI Tematik Yang Ada Dengan Empat Fokus Pengetasan Kemiksikinan Percepatan Prioritas Aktual Presiden Peningkatan Investasi Dan Digitalisasi Administrasi Pemerintahan Apa Ibu Sekalian Yang Lain Adalah Pelatihan Sosiokultural Saya Ingin Menyampaikan Bahwa Sudah Ada Perlan Nomor Satu Tahun 2022 Tentang Pelatihan Sosial Kultural Yang Tujuannya Mengembangkan Kompetensi Sosial Kultural Bagi Setiap ASN Metode Pelatihannya Blended Ada Seblening Dan Emosi Dari Lang Bebas Biaya Dan Pembelajaran Klasikal Masing-masing Instansi Demikian Juga Dengan Orientasi Pegawai Merintah Dengan Perjanjian Kerja P3K Ini Juga Sudah Ada Kebijakan Yang Muncul Tujuannya Juga Jelas Metode Pembelajarannya Self-learning Dan Lain-lain Nah Begitu Pula Dengan MOT Dan TOC Juga Telah Dilakukan Proses-proses Yang Berbasis Emosi Yang Sampai Saat Ini Kalau Kita Melihat Total Penggunanya Sudah Tercover Untuk MOT 588 Yang Lulus 474 Pengguna Kemudian TOC 414 Pengguna Yang Lulus 106 Pengguna Nah Bapak Ibu Sekalian Saya Ingin Masuk Karena Tadi Ada Tentang Terintegrasi Bahwa Pengembangan Kompetensi Lakukan Secara Terintegrasi Terintegrasi Dengan Pekerjaan Dan Semacamnya Maka Upaya Untuk Mewujudkan Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi Itu Dilakukan Melalui Kebijakan Corporate University Apa itu Corporate University ASN Yaitu Metode Pembelajaran Bagi ASN Yang Memadukan Pendekatan Klasikal Dan Non Klasikal Di Tempat Kerja Untuk Mendukung Pencapaian Strategi Organisasi Dan Kebijakan Nasional Ini Yang Kita Harapkan Bisa Mewujudkan Model-model Pengembangan Kompetensi Yang Terintegrasi Tadi Nah Kalau kita Ingin Melihat Lebih Jauh Corporate University Ini Atau Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi Ini Itu Sudah Ada Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 Kemudian Bagaimana Model Yang Dikembangkan Di Dalam Corporate University Ada Korpu Masional Ada Korpu Instansi Dasarnya Apa Visi Misi Pembangunan Nasional Kalau Corporate Instansi Dasarnya Dala Renstra Kementerian Lembaga Visi Misi Pembangunan Daerah Kemudian Dijabarkan Dalam Talent Management Nasional Kalau Itu Sifatnya Korpu Nasional Kalau Instansi Itu Dijabarkan Dalam Talent Management Instansional Kementerian Lembaga Ataupun Daerah Saya Melihat Sebagian Besar Yang Hadir Di Dalam Webinar Ini Adalah Teman Teman Dari Berbagai Daerah Yang Ada Di Indonesia Oleh Karena Itu Korpu Instansi Ini Tentu Diharapkan Mampu Menjadi Upaya Untuk Pengembangan Talent Instansi Dan Sekaligus Menjadi Upaya Center Of Excellence Pengembangan Kompetensi Sosial Sektor Yang Ada Sehingga Harapannya Adalah Setiap Kementerian Lembaga Maupun Daerah Memiliki Corporate University Sebagai Upaya Untuk Pengembangan Kompetensi ASN Yang Ada Di Instansi Atau Di Daerah Tersebut Nah Baik Bapak Ibu Sekalian Tentu Saja Upaya Upaya Pengembangan Korpu Kedepan Yang Berupaya Untuk Sampai Pada Perubahan Berdampak Maka Tidak Bisa Dikerjakan Ada Kolaborasi Dengan berbagai pihak Misalnya Harus jelas Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah Media Perguruan Tinggi NGO Siwasta Dan semacamnya Harus bisa berkolaborasi Untuk Mewujudkan Pemecahan Pemecahan Masalah Dalam Pembangunan Yang Menggurukan Langkah-langkah Terobosan Bersama Inilah Yang Akan Terus Dikembangkan Kedepan Dalam Langkah Mewujudkan Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi Terutama Yang Sifatnya Nasional Demikian Juga Dengan Salah Satu Elemen Korpu Adalah Community Of Practices Kelembagaan Misalnya Negara Telah Membentuk Beberapa Community Of Practices Atau COP Ada COP Kewijesuaraan Ada COP Yang Lain Dan Semacam Ini Semua Dilakukan Dan Yang Lebih Penting Lagi Dalam Proses Pengembangan Kompetensi Yang Terintegrasi Itu Harus Besisnya Pada 70-20-10 Yang Lebih Banyak Peserta Itu Dalam Workplace Integration Of Learning Learning From The Experience Kalau Learning From Others Itu Hanya 20% Structure Learning Hanya 10% Yang Lebih Banyak Adalah Workplace Learning Sehingga Dalam Konteks Ini Peran Pimpinan Dalam Organisasi Itu Akan Sangat Dipengaruhi Oleh Kemampuan Mereka Untuk Memberikan Coaching Mentoring Dan Feedback Karena Kalau Itu Tidak Ada Maka Ini Akan Sulit Dilakukan Yang Kedua Adalah Regulatory Needs Perlu Ada Kebijakan Kebijakan Dari Organisasi Supaya Dua Aspek Ini Bisa Berjalan Sebagaimana Yang Diharapkan Sehingga Kalau Kita Ingin Bicara Corporate University Maka Ada Lima Hal Penting Yang Diharapkan Muncul Di Dalam Mewajudkan Corporate University Pertama Harus Jelas Analis Kebutuhan Yang Mendalam Yang Kedua Pemberi Pemberi Pembelajaran Polaboratif Bukan Lagi Individual Yang Ketiga Integrasi Pembelajaran Dengan Pekerjaan Yang Keempat Penyesuaian Antara Kebutuhan Individu Dan Organisasi Dan Yang Kelima Adalah Evaluasi Dan Pengukuran Dampak Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Tentu Saja Untuk Mewujudkan Organisasi Performance Yang Diharapkan Dalam Pembelajaran Terintegrasi Itu Dasarnya Adalah Dari Employees Performance Tapi Employees Performance Memiliki Beberapa Hal Yang Menjadi Requirement Persyaratan Harus Memiliki Knowledge Yang Bagus Memiliki Skill Yang Bagus Dan Memiliki Attitude Yang Bagus Nah Supaya Memiliki Tiga Aspek Ini Maka Pegawai Harus Diberikan Pendidikan Yang Bagus Diberikan Kesempatan Untuk Memiliki Pengalaman Yang Bagus Dan Juga Diberikan Pelatihan Pelatihan Yang Bagus Dasar Dasar Inilah Yang Akan Mewujudkan Beberapa Aspek Yang Ada Di Atas Dan Ujung Ujung Nya Adalah Supaya Performance Dari Organisasi Itu Bisa Semakin Bagus Nah Bapak Ibu Sekalian Apa Ara Pengembangan Pelatihan Kepemimpinan Kedepan Tadi Adalah Kondisi Yang Sudah Kita Laksanakan Dan Yang Kita Jalankan Di Lembaga Administrasi Negara Maka Ara Pengembangan Pelatihan Kepemimpinan Kedepan Harus Bersifat Multitrack Leadership Training Untuk Kompetensi Manager Yau Bisa Dilakukan Dengan Pelatihan Kepemimpinan Reguler Bisa Dengan Reform Leader Training Secara Kolaboratif Bisa Dengan ASN Talenta Akademi Bahkan Bisa Dengan In-house Talent Program Tapi Semua Ini Diharapkan Ada Output Yang Dihasilkan Yaitu Ada Proyek Perubahan Yang Berdampak Apakah Itu Proyek Perubahan Namanya Atau Aksi Perubahan Tetapi Ada Output Yang Dihasilkan Dari Model Atau Sistem Pengembangan Kompetensi Bagi Managerial Yang Ada Sekarang Ini Yang Sementara Didesain Oleh Lembaga Administrasi Negara Untuk Kedepan Begitu Juga Dengan Future Leaders Saat Ini Lembaga Administrasi Negara Juga Sudah Mengembangkan Apa Yang Disebut Dengan ASN Talent Academy Yaitu Program Pengembangan Kompetensi Bagi Millennial Yang Potensial Untuk Menjadi Pemimpin Sedepan Program Yang Menggunakan Pendekatan Multi-axis Dan Multi-entry Bisa Gerakan Berkolaborasi Dengan Korporasi Yang Ada Apa Itu Bagaimana Modelnya Ini Antara Lain Model Kolaborasi Dengan Private Sektor Dan NGO Kita Berupaya Membangun Kolaborasi Dengan Pijar Dengan Gerakan Indonesia Kompeten Dengan Tony Blair Institute Dengan Microsoft Amazon Dan Seterusnya Dan Dengan Antara Noto Foundation Ini Antara Lain Yang Dilakukan Yang Berikut Berkaitan Dengan Teknologi Saat Ini Lembaga Administrasi Negara Telah Membangun Sistem Informasi Bagi Mandatory Training Mandatory Training Itu Adalah Latsar Dan Pelatihan Kepemimpinan Yang Ada Di Lembaga Administrasi Negara Mulai 2014 Sampai 2022 Lembaga Administrasi Negara Telah Mengembangkan SIPK Bangkom Dan SIPK Mobile Smart Bangkom Akreditasi Juga Sudah Dilakukan Perbaikan Perbaikan Kemudian LMS Kepemimpinan LMS Latsar CPNS P3K Model Workshop Juga Demikian Ini Yang Sudah Diwujudkan Oleh Lembaga Administrasi Negara Tapi Harus Diingat Bahwa Kedepan Tidak Ada Pilihan Lain Model Model Pembelajaran Berbasis Teknologi Ini Akan Semakin Masif Dan Kita Melihat Bahwa Dengan Pembelajaran Berbasis Teknologi Maka Akan Muncul Pembelajaran Dari Individual To Collaborative Learning Dari Pasif Ke Aktif Or Brain Based Learning Dari Race Of Differential Kemudian Race Of Differential Instruction Dan Seterusnya Sampai Pada Fenomenon Of Multitasking Ini Upaya-upaya Yang Diwujudkan Dan Seterusnya Dan Seterusnya Nah Yang Berikut Bapak Ibu Sekalian Yang Akan Dilakukan Kedepan Adalah Pengembangan Omni Channel Learning Kalau ada Omni Buslo Maka Dalam Pembelajaran Juga Kita Berupaya Untuk Membangun Omni Channel Learning Bagaimana Model itu Adalah Model Pembelajaran Dengan Media Belajar Dengan Variasi Luas Untuk Menjangkau Target Audiens Yang beragam Di Seluruh Indonesia Kompetensinya Adalah Managerial Teknis Sosiokultural Dan Pemerintahan Dengan Jenis Media Media Berbasis Teknologi Platform Free Access Learning Mungkin Dengan Smart ASN ASN Pintar Bahkan Boleh Jadi Dengan Broadcast Service Menggunakan RRI Atau TRI Untuk Menjangkau Wilayah Di Seluruh Indonesia Terutama Wilayah Yang Tidak Cukup Mendapatkan Akses Internet Pertanyaannya Adalah Mengapa Ini Harus Dilakukan Karena Perintah Undang-Undang Ini Adalah Kewajiban Karena Itu Tidak Ada Pilihan Lain Harus Mampu Memberikan Fasilitasi Agar Setiap ASN Mau Belajar Dan Bisa Belajar Bapak Ibu Sekalian Ini Model-model Yang Dikembangkan Yang Berikut Kita Juga Akan Berupaya Untuk Membangun Learning Marketplace ASN Learning On Demand Jadi Sesuai Dengan Kebutuhan Mau Belajar Apa Tinggal Dibuka Di Jaringan Yang Ada Apakah Itu Lewat Apa Lewat HP Atau Lewat Apapun Juga Sehingga Bisa Anytime Berkelanjutan Setiap Saat Bisa Belajar Jadi Kami Akan Atau Lembaga Misal Negara Akan Mendesain Marketplace Learning Marketplace ASN Ini Saya Ingin Masuk Ke Model Model Bagaimana Dengan SDM Bagaimana Dengan Video Suara Kalau Kita Melihat Dari Aspek SDM Bapak Ibu Sekalian Kebijakan Yang telah Dilakukan Oleh Lembaga Administrasi Negara Adalah Perbaikan Seleksi WI Dimana Pada Perbaikan Ini Layanan Seleksi Atau Uji Kompetensi Itu Bisa Diakses Kemudian Sistem Otomatisasi Screening Administrasi Juga Dilaksanakan Kemudian Juga Ada Praseleksi Penilaian Kelayakan Oleh Instansi Pengusuh Terhadap Mijiswara Yang Bersambutan Kemudian Lalu Gimana Dengan Pengembangan Kompetensi Ada Cloud Based Learning Yang Telah Dikembangkan Lewat Rumah Cerdas WI Suara RCW Kemudian Ada COP Ini Semua Sudah Dilaksanakan Berikutnya Tentang Orasi Ilmiah Ada Ujian Tertutup Praorasi Ilmiah Sebelum Mereka Naik Kejenjang Ahli Utama Kemudian Pembentukan Komisi Akademik Untuk Menjamin Kualitas Berikutnya Ada Majelis Orasi Yang Tidak Hanya Dari Unsur Pembina Tetapi Juga Dari Lembaga Pelatihan Dimana Widya Suara Itu Berasal Apalagi Apalagi Yang Dilakukan Penguatan Organisasi Profesi APWI APWI Ini Dilibatkan Dalam Berbagai Kegiatan Misalnya Dia Terlibat Dalam Uji Kompetensi Supaya APWI Ini Memiliki Peran Penting Dalam Upaya Pengembangan Kompetensi Para Widya Suara Sebagai Garda Terdepan Dalam Pengembangan Kompetensi ASN Itu Berikutnya Mereka Dilibatkan Dalam Orasi Ilmiah Bahkan Ujian Tutup Di Samping Itu Juga Telah Melakukan Pembinaan Terhadap APWI Lewat Kongres Pertemuan Ilmiah Tahunan Webinar Dan Lain-lain Ini Yang Telah Dilakukan Bahkan Workplace Learning Juga Sudah Didesain Dengan Fasilitas Perlan Tahun 2021 Perlan Nomor 8 Tahun 2021 Dimana Peran Wijai Suara Dalam Pembelajaran Di Tempat Kerja Bagaimana Perannya Saya kira Ini Sudah Pernah Disampaikan Nah Untuk Itu Tentu Saja Tidak Berhenti Sampai Di Sana Ada Upaya-upaya Yang Ingin Dilakukan Untuk Perbaikan Kebijakan Di Masa Yang Akan Datang Misalnya Bagaimana Reskilling Dan Upskilling Reskilling Dan Upskilling Bagi para Trainer Tersebut Caranya Adalah Menyesuaikan Dan Meningkatkan Kompetensi Para WI Dalam Pembelajaran Terintegrasi Meningkatkan Kemampuan WI Dalam Pembelajaran Digital Dan Model Pembelajaran Terintegrasi Menerapkan Menerapkan Kebijakan Learning Cell Refocusing Keahlian Memperkuat Spesialisasi Bidang Keahlian Widya Suara Termasuk Sertifikasi Kompetensi Widya Suara Yang Ketiga Reassignment Menyesuaikan Kembali Peran WI Dalam Pembelajaran Terintegrasi Dan Optimalisasi Teknologi Digital Dalam Pembelajaran Ini adalah Upaya-upaya Yang Akan Dilaksanakan Untuk Menyambut Implementasi Undang-Undang 20 2023 Kedepan Dari Aspek SDM Learning Cell Pembentukan Kelompok Pembelajaran Skala Kecil 5-10 Orang Widya Suara Dibentuk Berbasis Pada Rumpun Keahlian Dari WI Dan Satu Lemdik Atau Lintas Lemdik Kemudian Dalam Setiap Cell Dapat Ditugaskan WI Yang Berperan Sebagai Coach Ini Sekali lagi Upaya-upaya Yang Akan Dilakukan Kedepan Lalu Sertifikasi Kompetensi WI Ini Juga Ada Upaya Untuk Bisa Sampai Kesana Bapak Ibu Sekalian Inilah Beberapa Hal Yang Berkaitan Dengan Upaya-upaya Kita Untuk Membangun Penyesuaian Terhadap Peraturan Terhadap Undang-Undang 20 Tahun 2003 Yang berkaitan dengan Pengembangan bahwa Ini bisa berjalan dan berkualitas Maka Ada satu Hal yang penting dari Elemen transformasi ASN ini Apa namanya Yaitu yang berbasis pada Quality Assurance Harus Ada Akreditasi Yang betul-betul Terjadi pada Lembaga Penyelenggara Pelatihan Kemudian Akreditasi Lembaga Pengakreditasi Program Kemudian Akreditasi Program Pelatihan Yang Harus Betul-betul Dilakukan Proses Untuk Bisa Terwujud Untuk Bisa terwujud Sebuah Keharusan Sebuah Proses Yang dibutuhkan Oleh Para ASN Yang ada di Indonesia Saya kira Ini beberapa Aspek Yang penting Saya sampaikan Bagian terakhir Yaitu penutup Dalam Rakyat mendukung Percepatan Implementasi Undang-Undang 20 Tahun 2023 Tentang ASN Diperlukan Strategi Yang inklusif Yang Tidak Hanya Pihak-pihak Tertentu Tetapi Melibatkan Seluruh Komponen ASN Untuk Memenuhi Kewajiban ASN Dalam Dan oleh Karena itu Dibutuhkan Kolaborasi Secara Luas Bukan Hanya Instansi Pemerintah Itu Sendiri Tetapi Juga Dengan Instansi Non-Pemerintah Yang Ketiga Adalah Perlu Dibangun Budaya Belajar Melalui Pemberdayaan Peran Kepemimpinan Aksen Lebih Luas Dan Fleksibel Terakhir Kolaborasi Membangun Strategi Komunikasi Dan Rebranding Program Pengembangan Kompetensi ASN Kalau Kita Bicara Rebranding Maka Saat Ini Ada Brandnya Yang Sangat Jelas Yaitu ASN Merdeka Belajar Saya Kira Itu Beberapa Hal Yang Ingin Saya Sampaikan Dalam Pertemuan Ini Sekali Lagi Ini Adalah Kondisi Kondisi Yang Kita Harapkan Kedepan Tetapi Tentu Saja Kita Juga Tetap Harus Menunggu Bagaimana Peraturan Pemerintah Yang Menjadi Penjabaran Dari Undang ASN Cek Halo Cek Pak Aswat Halo Cukup Oke Terima kasih Pak Aswat Atas Paparannya Sangat Menarik Sekali Tadi Sedikit Terganggu Sinyalnya Mungkin Tadi Agak Ya Pas Sesi yang Terakhir Tadi Yang Penutup Tadi Tadi Untuk Sesi Berikutnya Kami Persilakan Kepada Para Peserta Webinar Sesi Hari ini Untuk Dapat Berdiskusi Dengan Narasumber Kita Sangat Luar Biasa Ini Kita Berikan Aplus Yang Dulu Sebelumnya Oke Bagi Yang Yang Bertanya Untuk Menggunakan Fitur Rise Hand Disini Sudah Ada Beberapa Yang Sudah Ini Oke Baik Kita Persilahkan Dulu Mungkin Untuk Sesi Yang Pertama Ini Kita Bagi Menjadi Sesi Yang Pertama Mungkin Tiga Penanya Dulu Ada Sudah Mbak Ini Indar Puri Dan Ibu Badi Julfa Ada Yang Lain Lagi Oke Mungkin Dua Dulu Mungkin Yang Ada Dulu Mungkin Kami Silahkan Kepada Ibu Indar Puri Untuk Berdiskusi Silahkan Baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Pertama Untuk BPSDM Yang Kalau tidak Salah Ini Sharing Session Untuk Terakhir Di Tahun Ini Alhamdulillah Kita Dapat Dua JP Lagi Ikut Hari Ini Alhamdulillah Kita Terakhir Ketemu Di Fugo Ya Pak Untuk Waktu itu Bapak Menjadi Pemateri Di Polisi Braft Pak Waktu itu JFAK Saya ikut Waktu itu Dan Pak Aswat Saya repotkan Saya Ini Indar Puri Pak Dari Biro Administrasi Pimpinan Bapak Banyak Membantu Kami Untuk Pencerahan Tentang Indeks Kualitas Kebijakan Dan Insya Allah Mohon Mohon Kerjasamanya Kerjasamanya Kembali Pak Siap Buru Saya Bu Badi Sudah tampil Dengan Jilba Pink Halo Bu Kita Ketemu Lagi Baik Pak Saya Ada Tiga Pertanyaan Tapi Sebelumnya Saya ingin Sedikit Memberikan Background Dari Pertanyaan Saya Adalah Kalimantan Timur Sudah On The Track Untuk Pengembangan Kompetensi Kita Strategi Dan Arah Kebijakannya Di Tujuan Empat Di Sasaran Kesebelas Kita Terwujudnya Birokrasi Yang Profesional Dan Seterusnya Untuk Mewujudkan Reformasi Birokrasi Itu Kita Mempunyai Strategi Pengembangan Kompetensi ASN Dengan Arah Kebijakan Peningkatan Pelatihan ASN Berbasis Kompetensi Dan Peningkatan Sertifikasi Kompetensi ASN BPSDM Kita Sudah Corporate University Dan Kita Juga Punya Yang Namanya Simon Bangkom Pak Jadi Kenapa Ini Penting Karena Kenapa Ini Penting Pak Karena Direncerah Kami Masing-masing Khususnya Untuk Program Program Penunjang Kita Semua Memiliki Program Penunjang Salah Satu IKA Kita Indikator Kinerja Kita Adalah IKA LK Dimana IKA Itu Salah Satunya Kita Punya Empat Komposit Mudah-mudahan Teman-teman Yang Di Perencanaan Ini Nyambung Pak Salah Satu Komposit Kita Komposit Kita Adalah Untuk Presentasi SDM Yang Memiliki Kompetensi Itu Di 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 2024 Ini Banyak membantu Saya Untuk Indikator Tujuan Rensra Kami Di Sekretari Daerah Nah Kalau Di Seluruh Perangkat Daerah Di Provinsi Kalimantan Timur Di Program Penunjang Itu Ada Empat Dari Empat Komponen Untuk IKLK Ini Salah Satunya Adalah Presentasi SDM Yang Memiliki Kompetensi Itu Pak Nilainya 25% Dari 100% Itu Nah Ini Jadi Materi Bapak Ini Sangat Penting Dan Mudah-mudahan Menjadi Penggerak Bagi Teman-teman Untuk Memenuhi Indikator Indikator Dari Yang Sudah Ditetapkan Untuk Program Penunjang Tersebut Pak Menurut Saya Ini Ada Hal-hal Yang Ingin Saya Tanyakan Atau Mungkin Bapak Mengarahkan Kemana Seharusnya Saya Mengambil Data Tersebut Yang Pertama Potret ASN Kita Pak Yang Sudah Mengambil Atau Mengambil Haknya 20% 20 JP Itu Harus Kita Harus Punya Basic Datanya Karena Itu Nanti Akan Kami Gunakan Untuk Indikator Kami Tahun Depan Di IKLK Tersebut Ini Harusnya Ngambil Dimana Karena Kami Harus Punya Kita Ini Mengambil Hak Atau Yang Disebut Hak Atau Kewajiban Yang Sekarang Ini Untuk Yang Sekarang Disebut Dengan Hak Itu Yang 20 JP Ini Itu Bagaimana Potretnya Kemana Harus Kita Mengambil Data Tersebut Dan Apa Yang Dilakukan Seandainya Data Tersebut Belum Kita Milikin Ini Penting Pak Untuk Tahun Depan Ini Kemudian Kalau Bapak Menyebutkan Salah Satu Tantangannya Adalah Kurangnya Anggaran Sebenarnya Kalau Di Perencanaan Itu Anggaran Dan SDM Tabu Untuk Dibicarakan Itu Kurang Kita Sudah Sebenarnya Anggaran Cukup Cuma Saja Mungkin Perlu 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 Gerakan Karena Saya Lihat Kita Sendiri Di Sharing Session Ini Gratis 2 JP Lumayan Dalam Setahun Kalau Kita Ikut 10 Sudah Sudah 20 Tapi Kadang-kadang Untuk Menggerakan Itu Luar Biasa Sulit Pak Jadi Tidak Mesti Harus Ada Anggaran Bapak Tadi Menyebutkan Juga Ada Coaching Klinik Bukan Coaching Klinik Saja Mentoring Yang Ada Feedback Dan Sebagainya Atau In-house Training Dan Banyak Hal Yang Bisa Dilakukan Untuk Mendapatkan 20 JP Tapi Ini Pak Menggerakkan Atau Mengubah Mensetnya Itu Agak Sulit Kemudian Kita Sudah Punya Aturan Pertanyaan Yang Ketiga Misalnya Tadi Disinggung Mengenai Manajemen Talenta Kita Sudah Punya Aturan Tersebut Misalnya Pergup Kalau Tidak Salah 41 Tahun 2022 Namun Apa Yang Harus Dilakukan Agar Pergup Tersebut Kami Menyebutnya Fiksi Karena Tidak Dijalankan Jadi Apa Yang Harus Dilakukan Misalnya Kalau Pergup Manajemen Talenta Itu Sudah Ada Namun Kok Tidak Berjalan Sebagaimana Yang Seharusnya Agar Yang Fiksi Tadi Mengubahlah Berubah Menjadi Non Fiksi Jadi Apa Yang Harus Dilakukan Pak Itu Kenapa Juga Penting Agar Kita Punya Roadmap Tersebut Kita Tidak Patah Hati Karena Kita Sudah Punya Aturannya Kita Sudah Punya Relnya Sudah Jelas Namun Terkadang Itu Tidak Dilakukan Itu Ada Tiga Pertanyaan Yang Mungkin Tidak Secara Langsung Berkaitan Dengan Bisa Dijawab Namun Mungkin Kami Minta Arahnya Harus Bagaimana Yang Kami Lakukan Demikian Pak Aswat Kita Nanti Ketemu Lagi Terima Kasih Atas Bantuannya Selama Ini Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Langsung Saja Atau Gimana Enaknya Kalau Hanya Dua Bisa Tampak Satu Lagi Ada Tiga Sekarang Mas Rokit Langsung Tiga Tiga Iya Terserah Silahkan Oke Kita Silahkan Yang Berikutnya Ibu Badi Silahkan Baik Terima kasih Pak Denny Bu ini Ketemu lagi Pak Aswat Biasanya Saya recokin Via WA Ya Pak Ini Saya juga Muncul di zoom Tumben-tumbenan Pak Aswat Beberapa Waktu Lalu BPSDM Kalatim Ini kan Baru Merekrut WIP3K Nah Ini Saya Gak Tahu Apakah Di Tempat Lain Di BPSDM Yang Lain Itu Juga Ada Perekrutan WI Dari Jarul P3K Nah Tadi Kan Kayaknya Belum Disinggung Pak Yang Di Pengembangan WI Tadi Ya Untuk P3K Ini Sebenarnya Untuk Pengembangannya Itu Seperti Apa Karena Kita Sendiri Secara Internal Kita Juga Belum Ada Bayangan Mau Di Apain Terus Nanti Step Step Seperti Apa Buat Mereka Karena Kita Kemarin Yang Baru Gabung Di BPSDM Kalah Tim Ada Lima Lima Ya Pak Deni Kalau Tidak Betul Sekali Lima WI P3K Nah Itu Tentunya Perlu Arahan Lebih Lanjut Nanti Itu Mereka Harus Mengikuti Apa Pengembangan Kompeten Seperti Apa Kemudian Dari Segi Karirnya Sendiri Seperti Apa Karena Kan Beda Dengan WI Yang Dari Jalur PNS Terus Yang Kedua Paswat Yang Terkait Dengan Jenjang Karir Jenjang Karir Widayah Suara Ketika Kita Semua Sudah Berusaha Untuk Melakukan Pengembangan Kompetensi WI Secara Maksimal Misalkan Melalui Berbagai Metode Pembelajaran Tadi Seperti Yang Tadi Menarik Learning Sel Tadi Itu Lumayan Menarik Cuman Memang Seperti Kata Bu Ini Biar Semuanya Itu Bisa Tercipta Ekosistemnya Seperti Apa Karena Selama Ini Memang Ya Harus Kita Akui Bahwa Budaya Belajar Itu Sebenarnya Belum Kuat Mengakar Di Lingkup Kita Bahkan Di Antara Para Trainer Sendiri Mungkin Masih Beragam Untuk Kemauan Untuk Terus Belajarnya Nah Kalau Misalkan Sudah Tercipta Lingkup Belajar Yang Bagus Kemudian Para WI Juga Berusaha Ada Satu Hambatan Kita Dianalisi Jabatan Itu Kan Ada Beberapa Posisi WI Itu Yang Terkunci Misalnya Ada Beberapa WI Yang Seharusnya Dengan Jumlah Angka Kredit Dan Persyaratan Persyaratan Lain Yang Telah Dipenuhi Itu Bisa Naik Ke Jenjang Ke Atasnya Misalkan Dari Muda Kemudia Cuma Karena Tidak Ada Rumahnya Jadi Mereka Ketahan Ini Permasalahan Di Berbagai Instansi Jadi Banyak Yang Tahan Dari Muda Kemudia 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 Karena Ada Tadi Ada Batasan Jabatan Yang Harus Diduruki Di Situ Solusinya Seperti Apa Itu Dari Saya Terima 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 Silahkan Mas Rokip Dari BKPSDM Kukar Silahkan Mas Rokip Silahkan Di unmute Terima Kejelasan Jabatan Tidak Hanya Membuat ASN Menjadi Fokus Dengan Tugas Fokus Dan Fungsinya Tetapi Juga Membuat Mereka Harus Fokus Pada Pengembangan Kompetensi Sesuai Dengan Bidang Kerjanya Saya Saya Kembali Tadi Yang Dimaksud Dengan Kejelasan ASN Kejelasan Jabatan ASN Menjadi Penting Itu Pak Kira-kira Menurut Bapak Seperti Apa Komponen Komponen Apa Yang Dimaksud Di Dalam Kejelasan Jabatan Itu Karena Kalau Dikukar Sendiri Kalau Kita Lihat Saya Perhatikan Salah Satunya Penyebab Kenapa Pengembangan SDM Kita Tidak Terstruktur Misalnya Salah Satunya Memang Faktor Jabatan Itu Yang Pertama Berubah Kemudian Ada Syarat-syarat Jabatan Yang Mungkin Belum Terpenuhi Sehingga Arah Pengembangan SDM Kita Atau Kesulitan Kira-kira Kalau Berdasarkan Undang-Undang Ini Apakah Kejelasan Jabatan Itu Mencakup Apa Saja Kira-kira Seperti Itu Terima Kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh Baik Pak Aswad Ada Tiga Penanya Yang Mantap Sekali Silahkan Pak Aswad Makasih Pak Denny Makasih Ibu ini Makasih Ibu Budi Dan Pak Rokim Ini Tiga orang Ini Yang selalu Membuat Rambut saya Semakin Habis Pak Pertanyaannya Sangat Berat Berat Baik Ibu ini Saya Tau Betul Bahwa Kaltim ini Sudah Memiliki Banyak Upaya-upaya Dalam rangka Pengembangan Kompetensi ASN Namun Kalau seperti yang dikatakan Tadi oleh beliau Saat ini Belum terlihat Dengan jelas Siapa ASN Yang sudah Memiliki Pengembangan Kompetensi Sampai 20 JP Dalam setiap Tahun Itu Sebenarnya Setiap Tahun Harus Bisa Terlihat Dengan jelas Saya Kira Kalau Pertanyaan Ini Kepada Siapa Secara Umum Sebenarnya Dengan BKD Seharusnya Ada Sistem Manajemen Pengembangan Kompetensi Yang dibangun Di sana Saya Tahu Apakah Itu ada Atau Tidak Tapi Seharusnya Bisa Tercover Itu Karena Ini Juga Berkaitan Dengan IPASN Untuk Sebuah Pemerintahan Daerah Dalam IPASN Itu Dari Empat Komponen Yang Ada Komponen Yang Paling Tinggi Itu Pengembangan Kompetensi Bagi ASN Sampai 40% Dari Empat Komponen Yang Harus Diukur Yang Selebihnya Itu Ada 25 Ada 15 Dan Seterusnya Tetapi Khususus Pengembangan Kompetensi Mendapatkan Bobot Tertinggi Dan Ini Perlu Dilaporkan Setiap Tahun Kalau Misalnya Itu Belum Ada Di BKD Mungkin Bisa Komunikasi Dengan BKD Atau Mungkin Dengan BPSDM Kalau Misalnya Datanya Ada Di Sana Siapa Siapa Pegawai ASN Yang Dari Provinsi Yang Sudah Mengembangkan Kompetensi Di Situ Tapi Kata Kuncinya Adalah Ini Perlu Didata Dengan Bagus Ya Supaya Hak-hak Itu Betul-betul Bisa Terpenuhi Dan Ini Juga Berdampak Pada Indeks Profesionalitas ASN Di Sebuah Daerah Termasuk Juga Di Kementerian Dan Lembaga Namun Demikian Ibu In Kedepan Ini Bukan Lagi Sekedar Hak Ya Saat Saya Memperlihatkan Bahwa Salah Satu Perbedaan Mendasar Antara Undang-Undang 5 2014 Dengan Undang-Undang 20 2023 Adalah Bahwa Kalau Di Undang-Undang 5 2014 Pengembangan Kompetensi Itu Adalah Hak Tapi Saat Ini Undang-Undang 20 Itu Menjadi Kewajiban Nah Karena Ini Kewajiban Pertanyaannya Mungkin Berikutnya Dan Ini Sering Ditanyakan Juga Kekami Apakah Kedepan Dengan Kewajiban Itu Masih Fokus Pada 20 JP Minimal Atau Bisa Lebih Nah Ini Yang Belum Bisa Dijawab Dengan Bagus Karena Peraturan Pemerintahnya Masih Sementara Kita Masih Sementara Didesain Dalam Rancangan Masukan-masukan Pada Saat Program Eksekutif Nasional Yang Lalu Kebetulan Juga Saya Hadir Pada Saat Itu Kita Memang Mengusulkan Beberapa Alternatif Alternatif Bahkan Ada Alternatif Usulan Kami Adalah Karena Pengembangan Kompetensi Ini Tidak Lepas Dari Manajemen Karir Manajemen ASN Maka Harus Dijadikan Pengembangan Kompetensi Ini Menjadi Basis Untuk Kemajuan Karir Seseorang Pegawai ASN Kalau Tidak Maka Ini Akan Dilihat Sebelah Mata Lagi Pengembangan Kompetensi Ini Jadi Kalau Itu Bisa Dipenuhi Maka Kedepan Seorang Yang Akan Menduduki Jabatan Tertentu Salah Satu Yang Menjadi Basis Perhatian Adalah Pengembangan Kompetensi Apa Yang Telah Dilakukan Untuk Menduduki Jabatan Sehingga Kompetensi Yang Mereka Dapatkan Serilevan Dengan Jabatan Yang Mereka Tempatin Ini Baru Dinamakan Bagian Dari Manajemen Karir Ini Baru Bisa Bermakna Sebagai Bagian Dari Manajemen ASN Itu Sendiri Kalau Kita Bisa Sepakat Itu Dan Sekali Lagi Itu Sudah Kita Desain Sebagai Usulan Pada Saat Program Eksekutif Nasional Itu Kita Masukkan Itu Sebagai Poin-poin Penting Yang Perlu Mendapatkan Perhatian Dalam Rangka Menyusun Peraturan Pemerintah Yang Berkaitan Dengan Amanat Dari Undang-Undang 20 2023 Itu Bu Nah Yang Berikut Menggerakkan ASN Untuk Belajar Ini Saya Sudah Sampaikan Tadi Itu Tantangan Kita Saat Ini Nah Tentu Saja Saat Ini Memang Masih Sangat Sulit Untuk Mengharapkan Supaya Setiap ASN Itu Betul-betul Mau Belajar Maka Tentu Dengan Berbagai Fasilitas Yang Ada Nah Supaya Menjadi Sebuah Kewajiban Dan Menjadi Tuntutan Maka Sekali Lagi Tidak Ada Pilihan Lain Pengembangan Kompetensi Ini Harus Punya Efek Harus Punya Dampak Dampaknya Apa Tentu Dengan Tidak Bisa Dilepaskan Dari Karir Setiap Pegawai Itu Ini Menjadi Penting Menurut Saya Pengembangan Kompetensi Harus Dikaitkan Dengan Pengembangan Karir Setiap Pegawai Karena Kalau Enggak Belajar Itu Sesuatu Yang Sulit Bagi Yang Tidak Mau Yang Malas Dan Semacamnya Tetapi Akan Menjadi Mudah Kalau Itu Berdampak Pada Karir Yang Bersangkutan Misalnya Anda Tidak Bisa Menjadi Kepala Bagian Keuangan Kalau Tidak Ada Basis Pengembangan Kompetensi Anda Yang berkaitan Dengan Keuangan Misalnya Yang berkaitan Dengan Kemampuan Mengelola Keuangan Misalnya Itu Pasti Dengan Sendirinya Akan Mencari Apa Yang Perlu Saya Lakukan Sehingga Saya Nanti Kedepan Bisa Mendesain Karir Saya Saya Ingin Begini Saya Ingin Begini Saya Ingin Begini Nah Itu Salah Satu Cara Dan Kita Bersyukur Karena Di dalam Undang-Undang 2023 Sudah Ter-state Seperti Itu Bahwa Pengembangan Kompetensi Ini Merupakan Bagian Yang Tak Terpisahkan Dari Upaya Management ASN Dan Bagian Dari Pengembangan Karir Itu Management Karir Itu Penting Nah Aspek Lain Bu Dari Berkaitan Dengan Management Talenta Kedepan Saya Kira Beberapa Kebijakan Kebijakan Yang Akan Muncul Termasuk Dengan Misalnya Management Karir Kedepan Itu Akan Semakin Di Optimalkan Semakin Di Design Agar Bisa Masuk Kepada Management Karir Itu Dan Salah Satu Upaya Untuk Bisa Sampai Kesana Maka Management Talenta Ini Harus Bisa Dilaksanakan Nah Sebenarnya Upaya Untuk Mewujudkan Ini Dengan Bagus Tergantung Pada Komitmen Menurut Saya Kalau Pimpinannya Punya Komitmen Yang Bagus Lalu Betul-betul Ingin Melihat Bahwa Karir Seseorang Itu Harus Berada Pada Jalur Yang Tepat Lalu Penempatan Pegawai Betul-betul The right man On the right Place Misalnya Maka Ini Sebenarnya Mudah Untuk Dilakukan Tergantung Pada Komitmen Itu Dan Komitmen Itu Harus Muncul Dari Atas Kalau Dari Pemerintah Pusat Ini Sudah Berupaya Untuk Membangun Kesana Manajemen Talenta Harus Diwujudkan Manajemen Karir Harus Diwujudkan Setiap Tahun Ada Apresiasi Kepada Pimpinan Instansi Apakah Itu Kementerian Lembaga Ataupun Daerah Untuk Memberikan Pengergaan Bagi Yang Menjalankan Manajemen Karir Itu Dengan Baik Saya Kira Itu Adalah Upaya Yang Dilakukan Agar Bisa Terwujud Mengenai Kondisi Di Kalimantan Timur Saya Kira Bisa Kita Diskusi Lebih Jauh Nanti Bu Ini Itu Sementara Bu Budi Bu Badi Bu Badi Ini Ada Widya Suara Dari P3K Sebenarnya Sejak Bukan Hanya Kaltim Bu Yang Punya Sejak 2021 Waktu Saya Masih Sebagai Kapus Pembinaan Widya Suara Kita Sudah Membuat So Mohon Maaf Ini Kita Sudah Mendesain Model Model Seleksi Bagi Mereka Berarti Sejak Saat Itu Juga Sudah Ada Penerimaan Widya Suara Dari P3K Sudah Ada Berarti Sudah Ada Beberapa Daerah Yang Memiliki Widya Suara Dari P3K Nah Pertanyaannya Gimana Dengan Pengembangan Kari Mereka Kalau Dalam Undang Undang 2023 Saat Ini Tidak Ada Perbedaan Antara P3K Dengan PNS Karena Dua-duanya Bagian Dari ASN Jadi Pengembangan Kompetensinya Sama Kecuali Yang Kita Sementara Desain Saat Ini Model Latsarnya Itu Memang Berbeda Antara P3K Dengan PNS Tapi Itu Didesain Sebelum Keluarnya Undang Undang 2023 Nah Dalam Undang Undang 2023 Tidak Ada Perbedaan Antara P3K Dan PNS Dalam Konteks Pengembangan Kompetensinya Nah Mungkin Mungkin Yang Yang Perlu Mempertanyakan Pengembangan Karirnya Di Dalam Undang Sekarang Itu Sudah Ada Aturan Setiap Lima Tahun Paling Lama Harus Ada Evaluasi Tetapi Untuk Pensiun Dan Semacamnya Itu Sama Dengan Aturan Yang Lain Di Dalam Manajemen PNS Tadi Dalam Peraturan Pemerintah Nah Aturan Lebih Jauhnya Mungkin Kita Akan Cek Di Peraturan Pemerintah Yang Akan Mengatur Tentang Itu Tetapi Untuk Sementara Untuk Sementara Itu Tidak Ada Perbedaan Yang Real Bisa Menduduki Jabatan Tertentu Juga Bahkan Bisa Mendapatkan Pengembangan Kompetensi Yang Sama Membedakan Bahkan Termasuk Nanti Pensiunnya Juga Akan Memungkinkan Itu Ada Dalam Undang ASN Sekarang Jadi Untuk Sementara Seperti Itu Lalu Nah Ini Mengenai Jenjang Karir Widya Suara Dimana Ada Posisi Posisi Tertentu Yang Apa Namanya Terkunci Ini Karena Memang Harus Ada Apa Ya Istilahnya Saya Udah Lupa Ada Bukan Kuota Tapi Di Dalam Apa Lagi Istilahnya Tidak Bisa Naik Dari Muda Kemad Dia Misalnya Kalau Tidak Ada Formasinya Apa Ya Formasi Itu Sudah Dimuncul Dalam Peraturan Permenpang Sudah Dimunculkan Karena Memang Itu Persyaratan Nah Permasalahannya Adalah Mohon maaf Sering Dulu Saya Sampaikan Kepada Teman-teman Yang Kurang Formasinya Karena Kurang Kegiatannya Tapi Kalau Kondisi Kekinian Apalagi Dengan Berjalannya Korpu Maka Seharusnya Formasi Itu Bisa Terbuka Luas Asal Kreatif Di Dalam Mendesain Pengembangan Pengembangan Kompetensi Kedepan Kan Misalnya Widesuara Tadi Peraturan Lan No.8 Workplace Learning Ini Saya Masih Ingat Betul Karena Masih Saya Mendesain Itu Dan Itu Bagian Dari Proyek Perubahan PKN Satu Saya Saya Masih Ingat Sekali Itu Sangat Terbuka Kesempatan Bagi Widesuara Untuk Melakukan Proses Pengembangan Kompetensi Di Tempat Kerja Ini Pengantisipasi Korpo Masalahnya Adalah Apakah Korpo Ini Sudah Berjalan Bagaimana Saya Harus Atau Tidak Nah Mohon Maaf Tanda Kutip Ini Bagi Pernyataan Saya Ini Bukan Pernyataan Resmi Dari Lang Ini Masalah Pribadi Saya Masih Melihat Korpo Itu Baru Pada Tataran Titel Atur Organisasi Tapi Implementasi Kedalam Itu Belum Berjalan Secara Maksimal Mungkin Ada Yang Menjalankan Itu Tetapi Masih Ada Yang Belum Maksimal Karena Kalau Kita Bicara Korpo Maka Setiap ASN Terlibat Dalam Pengembangan Kompetensi Itulah Disebut Dengan Kolaboratif Tadi Makanya Ini Menjadi Kewajiban Terus Menerus Dan Terintegrasi Seharusnya Seperti Itu Nah Kalau Sudah Berjalan Seperti Itu Maka Upaya Upaya Untuk Proses Pengembangan Mendesain Model-Model Pengembangan Kompetensi Kemudian Menjalankan Proses Pengembangan Kompetensi Itu Akan Semakin Padat Kegiatan Widya Suara Ini Saya Bicara Widya Itu Dulu Bayangan Kami Waktu Masih Memimpin Posisi Itu Bahwa Widya Suara Kedepan Harus Betul-betul Menjadi Pekerjaan Yang Dibutuhkan Oleh Setiap ASN Dalam Rangka Memenuhi Harapan Pengembangan Kompetensi Seharusnya Gitu Tapi Kalau Misalnya Masih Ada Kondisi Seperti Itu Nanti Kita Diskusin Lebih Jauh Bisa Itu Gimana Caranya Membuka Keran Supaya Informasi Itu Bisa Banyak Mungkin Bisa Ada Solusi Solusi Inovatif Yang Bisa Kita Lakukan Mungkin Itu Yang Bisa Saya Jawab Dari Pertanyaan Itu Pak Rokib Ini Apa Yang Disebut Dengan Kejelasan Jabatan ASN Dalam Kejelasan Jabatan Itu Tentu Ada Tugas Pokok Ada Persyaratan Dan seterusnya Dan seterusnya Kalau itu Sudah Dimiliki Maka Upaya Pengembangan Kompetensi Bagi Pemangku Jabatan Itu Akan Semakin Jelas Syarat Untuk Mas Menjadi Agak putus-putus Sedikit Apakah Sudah Jelas Atau Belum Tapi Mengetahui Kompetensi Apa Yang Harus Dimiliki Pada Jabatan Kalau itu Jelas Perannya Apa Syaratnya Bagaimana Ya Kusinya Bagaimana Ada Bagi yang Bersangkutan Untuk Mengembangkan Kompetensinya Bahkan Lebih Jauh Dari Itu Tau Nggak Kita Misalnya Kalau Saya Berada Pada Jabatan Ini Apa Yang Harus Menjadi Peran Saya Kontribusi Saya Untuk Membawa Organisasi Saya Menjadi Lebih Bagus Itu Paling Tidak Harus Sampai Kesana Nah Ini Yang Kita Namakan Kejelasan Jabatan ASN Apa Keterkaitan Dengan Yang Lain Nah Ini Kalau Misalnya Sampai Kesana Paling Tidak Provis Itu Harus Juga Muncul Makanya Sekarang Kan Diwajibkan Ada Provis Proses Bisnis Dalam Setiap Karena Dalam Situ Ada Ketak Kaitan Dengan Pihak Pihak Lain Apa Yang Harus Kita Lakukan Apa Yang Harus Menjadi Persyaratan Untuk Sampai Kesana Dan Seterusnya Mungkin Itu Yang Disebut Dalam Undang Ini Mas Pak Rukim Dan Sekali Lagi Untuk Jelan Bijak Implementasi Undang-Undang Ini Kita Masih Menunggu Saya Ketak Yang Menghendaki Adanya Peraturan Presiden Tinggal Nanti Kita Lihat Apakah Peraturan Pemerintah Itu 25 Atau Cuman Satu Atau Cuman Tiga Nanti Kita Lihat Kita Masih Wait And See Dalam Kesempatan Yang Akan Datang Ini Salah Satu Kelebihan BPSDM Kal Team Ini Karena Kita Belum Selesai Aturannya Sudah Disosialisasikan Lewat Webinar Jadi Kita Hanya Menyampaikan Apa Yang Ada Sekarang Dan Apa Yang Diharapkan Kedepan Tapi Realitanya Nanti Realnya Kita Akan Lihat Ketika Muncul Peraturan Pemerintah Mungkin Gitu Mas Rokit Bapak Ibu Terima kasih Pak Atas Jawabannya Sebelum Lanjutkan Ke Sesi Kedua Sedikit Menambahkan Tentang Informasi Dari Kepada Bu Ini Untuk Mencari Data Itu Bisa Di BPSDM Jadi Kita Sudah Ada Aplikasi Simon Bangkom Sistem Monitoring Pengembangan Kompetensi Kita Bisa Melihat Data Seluruh OPD Yang Ada Di Provincial Team Yang Sudah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi Dan Per ASN Nah Itu Bisa Berkomunikasi Langsung Juga Dengan Bu Atun Jadi Terima kasih Pak Memang Ada Kita Sudah Menyusun Sebuah Sistem Aplikasi Untuk Memonitoring Pengembangan Potensi Yang Ada Di Provinsi Kalim Ini Ya Mungkin Untuk Sesi Berikutnya Ada Kita Persilahkan Kita Membuka Sesi Yang Kedua Untuk Tiga Penanya Silahkan Untuk Menggunakan Fitur Rise Hand Banyak Sekali Ada Teman Dari BPSDM Nusa Tenggara Barat Tadi Saya Lihat Juga Ada BKPSDM Silahkan Yang Lain Oke Silahkan Untuk Menggunakan Fitur Rise Hand Dari Teman-teman Bapeda Juga Ada Ini Bapeda Buleleng Jauh Sekali Oke Apakah Masih Ada Lagi Yang Ingin Kita Diskusikan Boleh Dari Bu Yulina Dewi Silahkan Bu Yulina Saya Persilahkan Kepada Bu Yulina Dari Kejaksaan Agung Silahkan Ibu Yulina Persilahkan Ya Suaranya Karena Waktu itu PT Jauh Ternyata Sama Siang Pak Mohon Ijin Tanya Terkait Dengan Pengembangan Kompetensi Lagi Ini Ada Zoom Juga Bu Yulina Gak Pak Tapi Ini Penting Buat Saya Terkait Pengembangan Kompetensi ASN Ini Kan Pak Ada 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 Berapa Hal Juga Mungkin Kita Apabila Kita Mengikut Kompetensi Pengembangan ASN Dengan Mengikuti Berbagai Pelatihan Eksternal Keahian Atau Keilmuan Itu Apakah Diakui Juga Untuk Sebagai Nilai Kapasitas Pengembangan Kompetensi Kita Karena Yang Saya Lihat Dari Aturan Itu Mungkin Dari Yang Ada Di Dalam Pendidikan Yang Ada Di Dalam Instansi Instansi Kait Apabila Kita Mengikuti Suatu Pelatihan Di Luar Keahian Budang Seti Audit Forensik Tapi Bukan Bukan Dari Instansi Atau Dari kantor Itu Bisa Menjadikan Suatu Nilai Tambah Atau Kemudian Diakum Seperti itu Pak Ijin Pak Ijin Ada Satu Pertanyaan Apabila Seperti Ini Apabila Yang Persangkutan ASN Menjabat Jabatan Struktural Terus Mungkin Karena Suatu Hal Dia Harus Sekolah Atau Kemudian Sakit Dan Kemudian Dia Mempunyai Kapasitas Kompetensi Untuk Kompetensi Dan Mempunyai Talenta Lagi Apakah Itu Bisa Diangkat Lagi Jadi Jabatan Struktural Karena Yang Kita Lihat Memang Kalau ASN Pendidikan Dia Harus Lepaskan Jabatan Kemudian Kondisi Sakit Kemudian Lepaskan Jabatan Dan Dia Tidak Bisa Mengembangkan Kain Lagi Seperti Terima kasih Ibu Yulina Dewi Silahkan Pak Aswat Silahkan Pak Ya Terima kasih Ibu Yulina Ini Bagus Pertanyaannya Selamat Lagi Pertama Ini Kaitannya Dengan Pelatihan Di Luar Apakah Itu Bisa Memberikan Nilai Tambah Secara Simpintas Yes Bisa Aja Sepanjang Itu Berkaitan Dengan Kepentingan Organisasi Ya Kalau Mau Dikaitkan Dengan Nilai Tambah Bagi Organisasi Tapi Bagi Individu Saya Kira Itu Bisa Aja Tinggal Dijajukan Nanti Apakah Itu Bisa Memberikan Dampak Atau Tidak Nah Tapi Kondisi Kedepan Sekali Lagi Ini Seperti Yang Saya Katakan Tadi Di Awal Harus Relevan Dengan Organisasi Pekerjaan Bidang Pekerjaan Di Organisasi Yang Yang Kedua Relevan Dengan Management ASN Bahkan Bagian C 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 Yang Berkaitan Dengan Pejabat Struktural Yang Karena Satu dan lain Hal Dia meninggalkan Tidaklah Misalnya Tugas Belajar Atau Pendidikan Dalam Berbagai Peraturan Kalau Sudah Lebih Dari Enam Bulan Mengikuti Pendidikan Maka Jabatan Strukturalnya Bukan Sanya Jabatan Struktural Jabatan Funksional Pun Seperti Itu Harus Ditinggalkan Apakah Bisa Kembali Nanti Bisa Sepanjang Pertama Ada Formasi Untuk Itu Yang Kedua Memenuhi Kompetensi Untuk Jabatan Jadi Bisa Kembali Tapi Kalau Sudah Ditinggalkan Tadi Ya Otomatis Kan Sudah Harus Ada Penggantinya Tapi Kalau Sudah Selesai Mau Kembali Ke Jabatan Itu Bisa Sepanjang Ada Formasi Dan Memenuhi Syarat Kompetensi Untuk Menduduki Itu Ini Bukan Hanya Struktural Jabatan Fungsional Pun Seperti Itu Widya Suara Misalnya Ketika Dia Harus Tugas Belajar Satu Tahun Atau Dua Tahun Otomatis Dia Diberhentikan Dari Jabatan Fungsional Sebagai Widya Suara Apakah Kalau Dia Selesai Bisa Kembali Bisa Sepanjang Ada Formasi Seperti Pertanyaan Tadi Ibu Badi Sepanjang Ada Formasi Yang Kedua Sepanjang Memenuhi Kriteria Untuk Diangkat Kembali Dari Situ Salah Satu Kriteria Itu Memiliki Kompetensi Dan Itu Biasanya Lewat Seleksi Mungkin Itu Bu Yulina Yang Bisa Saya Sampaikan Terima kasih Bu Terima kasih Pak Suat Terima kasih Juga Silahkan Masih Kita Masih Ada Cukup Waktu Untuk Sesi Diskusi Ini Masih Ada Sekitar Ya 15 Atau Mungkin Atau Memang Mungkin Sudah Ada Yang Tanyakan Lagi Silahkan Yang Lain Mungkin Sepertinya Mungkin Saya Persilahkan Masih Ada Yang Bisa Dita Diskusikan Baik Teman-teman Kalau Tidak Ada Mungkin Sudah Cukup Terserah Saya Menyesuaikan Aja Sepertinya Sudah Ini Untuk Sesi Diskusi Kita Ini Jadi Menarik Sekali Mungkin Kita Cukupkan Dulu Pak Aswad Mungkin Tidak Ada Lagi Teman-teman Yang Akan Bertanya Tentang Pengembang Kompetensi Ini Mungkin Oh Ya Ada Dua Dua penanya Dari chat Ini Tadi Saya Lihat Barusan Dari Pak Pak Heru Ini Pak Mohon Ijin Saya Heru Widesuara Dinas Kooperasi Jawa Timur Kami Sudah Mengajukan Surat Tanah Tangan Sekda Jawa Timur Untuk Pengajuan SK Formasi Dari LAN Kami Sudah Mengajukan Satu Tahun Lebih Tapi Masih Belum Mendapatkan Pertujuan Sehingga Tidak Bisa Naik Pangkat Dan Jabatan Meskipun Angka Kredit Sudah Melebihi Mohon Petunjuknya Dari Pak Aswad Terima Kasih Ini Mungkin Masih Aswad Tentang Waktu Di Pus Yang kedua Dari Pak Rian Bagaimana Mensinkronisasikan Perencanaan Peningkatan Kompetensi Dengan Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Atau SKJ ANJAP Dan ABK Dokumen Kebutuhan Diklat Apakah Sudah Ada Sistem Manajemen Yang Mengatur Hal Ini Mungkin Ada Dua Pertanyaan Dari Kolom Chat Silahkan Pak Aswad Sebelum Kita Akhir Pak Pak Akhir Pertama Saya Mohon Maaf Saya Tidak Mengikuti Perkembangan Terakhir Dari Pengajuan Formasi Jabatan Tetapi Kata Kuncinya Adalah Kalau Betul-betul Memenuhi Persyaratan Kemudian Perhitungannya Real Ada Jelas Bukti Dan Datanya Maka Biasanya Lembaga Administrasi Negara Akan Memberikan Penjelasan Bahwa Itu Sudah Bisa Terpenuhi Atau Tidak Ya Tetapi Yang Menentukan Terakhir Adalah Kementerian Pan RB Ya Karena Formasi Itu Lewat Kementerian Pan RB Lembaga Misra Senegara Hanya Memvalidasi Apakah Informasi Yang Disampaikan Itu Benar Apa Tidak Kalau Itu Sudah Terpenuhi Semua Dengan Syarat-syaratnya Dan Semacamnya Perhitungan Perhitungannya Saya Kira Tidak Ada Permasalahan Yang Berarti Cuma Masalahnya Adalah Kalau Itu Tidak Terpenuhi Mungkin Sudah Ada Balasan Dari Lan Tetapi Balasannya Karena Yang Menyurat Adalah Sekda Maka Yang Disampaikan Adalah Kepada Sekda Juga Tapi Sekali Lagi Saya Mohon Maaf Karena Saya Bukan Lagi Berada Pada Posisi Itu Saya Menyampaikan Apa Yang Selama Ini Waktu Kami Disitu Seperti Itu Mekanismenya Pasti Itu Sudah Diperhitungkan Biasanya Nggak Lama Kalau Kami Mendapatkan Sudah Seperti Itu Cuman Saya Nggak Tahu Kondisi Sekarang Mengenai Sistem Manajemen Yang Relevan Dengan BK Dan Semacamnya Mungkin Ini Bagus Yang Berkaitan Dengan Manajemen Pengembangan Kompetensi Mungkin Pertanyaan Ini Akan Bagus Kalau Pertama Dipertanyakan Ke BKD Masing-masing Di Pengelola Kepegawaiannya Yang Kedua Di BKN Tapi Yang kami Ketahui Bahwa Saat Ini Sementara Dikembangkan Sebuah Sistem Di BKN Bahwa Setiap ASN Yang Mengembangkan Mengalami Pengembangan Kompetensi Akan Terdata Secara Nasional Karena Kedepan Kedepan Dengan Adanya Undang-Undang Ini Maka Salah Satu Isu Strategis Yang Dimunculkan Adalah Mobilitas ASN Itu Akan Semakin Mudah Sehingga Kedepan Nanti Setiap ASN Setiap Organisasi Instansi Yang Membutuhkan Kriteria-kriteria ASN Yang Diharapkan Maka Itu Bisa Dilihat Lewat Sistem Yang Dibangun Oleh BKN Itu Informasi Yang Saya Dapatkan Sehingga Tidak Perlu Lagi Jauh-jauh Mencari Tetapi Cukup Dengan Misalnya Mengklik Sistem Itu Sudah Bisa Lis Nama-nama Yang Memenuhi Kriteria Persyaratan Adalah Seperti Ini Kalau Manajemen Talenta Berjalan Dengan Maksimal Manajemen Karir Berjalan Dengan Apalagi Dalam Undang-Undang ASN Ini Menjamin Mobilitas Talenta ASN Itu Maka Boleh Jadi Kalimantan Timur Membutuhkan Kriteria Kriteria Pegawai Untuk Bisa Menduduki Jabatan A Misalnya Tetapi Yang Tersedia Adalah Mereka Yang Berada Di Luar Dari Kalimantan Timur Itu Boleh Jadi Seperti Itu Dan Tidak Ada Pilihan Lain Harus Bisa Memenuhi Kriteria Kriteria Saya Kira Gitu Pak Yang Bisa Saya Sampaikan Sebagai Jawaban Singkat Dari Pertanyaan Yang Terakhir Saya Kira Demikian Saya Kembalikan Kepada Ini Terima kasih Ini Yang Terakhir Pertanyaan Dari Kolom Chat Apakah Widya Suara Yang Memberikan Materi Atau Membuat Konten Pembelajaran Dan Menjadi Mentor Dapat Menjadi Nilai Telah Melakukan Pengembangan Kompetensi Bagi Widya Suara Yang Bersangkutan Dari Bapak Aldo Ini Bapak SDM Aldo Aduh Sekali Lagi Kalau Yang Begitu Sebenarnya Gak Enak Menjawab Ini Pak Deni Karena Sekali Lagi Bukan Lagi Saya Disitu Tapi Kalau Enggak Salah Setahu Saya Seperti Itu Diakui Diakui Karena Apakah Masih Permenpan Yang Lama Yang Masih Sama Yang 57 Sudah Sudah Ada Perubahan Sepertinya Kalau Masih Sama Dengan Permenpan Terbaru Tentang Jabatan Widya Suara Saya Masih Ingat Karena Di Jaman Saya Kita Melakukan Revisi Itu Jadi Sepertinya Itu Masuk Saya Bisa Memastikan Siapa Pertanyaannya Pak Aldo Tentang Kita Dapat Pak Aldo Saya Tidak Bisa Memastikan Jawabannya Karena Sudah Dua Tahun Saya Meninggalkan Jabatan Itu Tapi Kalau Tidak Ada Perubahan Dari Kebijakan Yang Ada Masih Permenpan Yang Di Tahun 2020 Maka Jawabannya Adalah Iya Itu Bisa Diakui Kalau Membuat Konten Membelajaran Itu Adalah Bagian Dari Upaya Pengembangan Kompetensi Yang Bagi Widya Suara Itu Dan Itu Yang Kita Harapkan Sebenarnya Widya Suara Itu Bisa Lebih Kreatif Lebih Inovatif Dalam Membangun Model-model Pembelajaran Termasuk Konten-konten Pembelajaran Yang Ada Itu Yang Kita Dorong Waktu Itu Tapi Sekali Lagi Itu Waktu Itu Kalau Ada Kebijakan Baru Saya Minta Maaf Kalau Misalnya Tidak Sesuai Sekirah Saya tari Di Kolom chat Dan Jika Masih Ada Yang Peserta Yang Ingin Bertanya Masih Di Kami Persilahkan Tapi Kalau Tidak Ada Kita Cukupkan Dulu Oke Ini Cukup Ini Sudah Mulai Ini Walaupun Sharing Session Yang Seri Terakhir Di Tahun 2023 Ini Sharing Session Yang Ke 46 Alhamdulillah Antusiasnya Sangat Banyak Sekali Hampir Melebihi Sekarang Di 340 Peserta Yang Hadir Jadi Semangat Sekali Memang Para ASN Untuk Mengikuti Webinar Ini Sebagai Penutup Ada Berapa Poin Yang Menarik Jadi Yang Saya Petik Dari Statement Pak Aswad Ini Bahwa Saya Tertarik Dengan Slide Yang Pertama Tadi Bahwa Pengembang Kepotensi Itu Memang Sangat Mahal Harganya Ibarat Kata Memperbaiki Kapal Yang Rusak Itu Kecil Tapi Ternyata Kompetensinya Kalau kemarin Analoginya Ketika Perbaikin TV Alatnya Kecil Harganya Murah Tapi Karena Ilmu Perbaiki TV Yang Rusak Itu Sangat Mahal Ilmunya Nah Itulah Kompetensinya Kami Dari BPSDM Mengucapkan Yang Sebesarnya Atas Perhatiannya Selama Webinar Ini Dan Sebelum Kita Akhiri Saya Ketutup Dengan Pantun Makan Durian Barang Tias Mirasi Makannya Di Samping Restoran Cukup Sekian Dan terima kasih Sampai Bertemu Di Lain Kesempatan Selamat Siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih Mas Denny Makasih Banyak Bapak Kalau ada Hal yang Tidak berkenan Sampai ketemu Tahun depan Lagi Berapa hari Lagi Amin Terima kasih Saya kembalikan Kepada Hostnya Terima kasih Assalamualaikum 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 Boleh live ya Pak Mas Denny Silahkan Pak Silahkan Pak Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Resmi terbentuk Pada tahun 1991 Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Kalimantan Timur Nomor 831 822 4553 Tanggal 11 Maret 1991 Dengan Nomenklatur Pendidikan Dan Latihan Provinsi Kalimantan Timur Yang dikukuhkan Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 844 212 Titik 2589 Tanggal 15 Februari 2004 Pembentukan Lembaga tersebut Didasarkan Atas Kebutuhan Nyata Akan adanya Aperatur Pemerintah Daerah PNS Yang berkarakter Kepelayanan Masyarakat Melalui Keterpaduan Pengetahuan Keterampilan Dan Sikap Terpuji Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Kalimantan Timur Bertujuan Mewujudkan Sumber Daya Manusia Aperatur Profesional Terhadap Pelayanan Publik Sasaran Meningkatnya Mutu Pelayanan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Berkembangnya Pengelolaan Sertifikasi Kompetensi Meningkatnya Pemenuhan HKSN Untuk memperoleh Pengembangan Kompetensi Sebanyak minimal 20 jam Pelajaran Pertahun Semoga ASN Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Kedepan Lebih meningkatkan Kualitas Kinerja Dan Bekerja Secara Profesional Guna Mendukung Visi dan Misi Gubernur Kalimantan Timur Mewujudkan ASN Tangguh Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh whatnot Utuk K K V avocado